hai oke halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar guys Oke jadi eh kembali lagi di channel Dash Pro official jadi ini adalah video kita mau review review apa ini ya barangnya ya cuma ini apa ya review yang tanpa persiapan maksudnya kenapa tanpa persiapan ya biasanya kalau saya review kan ada ayam berantem guys jadi enggak jadi enggak Oh enggak jadi berantem hehehe Oke biasanya kita kembali lagi ke sini ya biasanya kalau kita review kan ke kita kan di meja gitu kan ada ini kalau ini enggak karena eh mejanya lagi berantakan saya mengalusnya tadi dulu nah ini adalah sebuah power laki oke ini adalah sebuah power produknya silent tag lagi dulu kita udah pernah eh apa namanya udah pernah review yang BD 3000 kali ini adalah BD 4500 jadi seri BD ini produk dari silent tag ini itu punya tiga ya punya tiga seri yaitu BD 3000 BD 4500 dan BD 6000 eh BD 5000 sampai salah saya denger suara ayam sampai salah 3.000 4.500 dan 5.000 RFP ya sama beda-beda bedanya itu ada pada di mana nah nah untuk secara keseluruhan nah untuk secara keseluruhan secara keseluruhan jenis desain segala macemnya itu hampir-hampir mirip ya bedanya cuma dimana untuk BD 3000 nah untuk BD 3000 layoutnya sama menggunakan eh veritnya juga sama IC IC nya sama bedanya itu ada pada di IC nah kok di IC di MOSFETnya di MOSFETnya di MOSFETnya jumlahnya sama ada 8 MOSFET ya sama dan untuk eh tegangannya nah tegangannya itu mulai dari CT90 ya tapi yang dipakai bukan 90 nya karena seri BD ini ini tegangan PSU nya dia cuma minta 0 dan VCC enggak enggak jadi enggak pakai CT enggak pakai ground kayak gitu untuk paket cep nah untuk yang 4500 ini kalau pakai 4500 RFP ini ini adalah seri upgrade nya dari BD 3000 di update lagi nah kalau untuk yang BD 3000 itu maksimal ada pada pik di 3500 ya waktu di load dulu ya 3500 di 4 ohm ya di 4 ohm di 8 ohm nya itu kurang lebih 2600-an ya Nah untuk yang 4500 ini ini pik pada 4000 4.000 Watt ya 4.000 Watt nah kok bisa bedanya dimana satu 4500 ini itu bedanya pada di MOSFETnya di MOSFETnya dia beda menggunakan eh MOSFET dengan seri lebih tinggi dengan ampere yang lebih tinggi nah keuntungannya nah untuk yang BD 4500 ini bisa di beban ini kalau yang BD 3000 dan BD 5000 ya BD 3000 dan BD 5000 itu untuk rekomendasi bebannya itu maksimal hanya di 4 ohm atau dua speaker per kit ya dua speaker per kit kalau yang BD BD 4500 ini nah ini keunggulannya ada pada di dia berani di beban yang lebih rendah nih masih recommended untuk eh main di 2,6 ohm atau tiga speaker di paralel ya nah seperti itu bedanya disitu nah oke sekarang kita lihat bahas itu nah untuk yang BD 5000 nah itu buatnya piknya bisa disampai di 5500 Watt nah itu mantep cuma beda kalau untuk yang BD 5000 itu wajib beli satu paket dengan eh SMPS nya kalau yang BD 3000 dan 4500 ini enggak enggak beli pakai 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 punyanya saya lentek juga atau pakai eh travel juga bisa yang CT65 ya kalau yang saya lentek pakai yang biasa itu bisa tapi ya tapi dengan catatan ada modifian sedikit pada SMPS nya oke nah sekarang kita lihat disini nah disini ada volume disini ya dan kalau temen-temen beli baik-baik dari saya karena saya juga akan bekerja di situ baik lewat saya atau langsung beli di apa ya di online shop itu ada saya juga yang jual sih cuma ya saya enggak saya enggak kalau yang di online shop itu enggak enggak bisa jamin garansinya kalau disini kan kalau lewat saya itu kan garansinya setahun dalam artian ya 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 garansi setahun gitu misalnya ada pengganjian spare part ya bisa gitu loh sini ada port volume ada input ya ini punya tentunya sudah balance kalau nggak mau bayang juga bisa disini ada CT14-24 volt VDC ini apa ini itu adalah IC driver ya untuk pencapai asli drivernya kalau nggak disapai ya powernya hidup ya powernya hidup Hai cuma ya ini input segala macam enggak akan bisa di itu apa kalau berfungsi gitu nah kemudian di sini ada socket untuk synchronize ya di sini fungsinya apa Nah kalau teman-teman beli satu paket atau dua kit ya dengan di kanan dan di kiri gitu ya kalau misalnya terjadi dengong ya ini ada nanti dan untuk pengkabelannya ini semua sudah diserti sudah disediakan jadi teman-teman beli langsung colok kita tinggal colok langsung bunyi termasuk ini input-input segala macamnya itu langsung bunyi nah untuk ini ya kalau synchronize ini ya teman-teman misalnya ya punya dua sebelah sini misalnya ada tidak tinggal ada ada kabel juga tidak colok sini dan kesini sebelahnya Nah cuma satunya ini di untuk jumpernya ini di Hai dipotong salah satunya kalau ini yang dipotong jadi yang driver sebelahnya enggak gitu Nah apa lagi ya Nah disini nah ini ST 140 2309 artinya apa ST ini silent tag kemudian untuk 2309 ini adalah pabrik di apa pabrikannya atau dibuatnya di tahun 2023 di bulan 9 bukan dibuatnya pesan ininya loh pesan ini loh apa namanya sih induktornya 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 ini kan untuk produk silent tag ya saya ulangi lagi ya temen-temen ya untuk produk silent tag induktor IC baik IC of M mosfet segala macemnya itu full dari luar negeri ya beneran jadi itulah yang bikin susah biasanya yang bikin lama itu disitu contohnya ini kalau BD 5000 sudah kita udah enggak bikin bukan enggak bikin ya belum bikin lagi karena ketersediaan sepertinya agak susah bukan susah mendapatkannya eh bukan susah barangnya cara masuk ke Indonesia yang susah karena Hai apa ya eh ini ekspedisi dari luar negeri ke Indonesia ini ada beberapa yang sedang bermasalah gitu gara-gara itu nah disini bagian atas nah ini untuk tegangan maksudnya hanya ground dan eh VDD atau ini ya ini apa tegangan PSU nya hanya 0 atau ground dan VDD nah kemudian disini ada speaker 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 main dan speaker plus suaranya seperti apa ya saya nggak bisa gitu karena ini juga langsung saya kirim udah lama disini nah ini ada ada pot untuk kipas ya tapi kalau temen-temen beli ya sarang saya sarang saya untuk kipasnya itu dikasih PSU sendiri aja tapi kalau lainnya sini ada biasnya bias ini biasnya nah untuk bias langsung dari PSU dari apa namanya dari SMPS nya aja jangan dari luar oke ini ada tempat limiter ya Nah kalau misalnya temen-temen mau limiternya nggak berfungsi ya dijemper aja ini semoga bermanfaat temen-temen ya itu enggak aja video selanjutnya makasih temen-temen 7 1 Terima kasih.